Kegiatan pengabdian masyarakat Poltekesos Bandung di LKS Yaisan Kesuma Bongas merupakan tindak lanjut kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021 pada tahap kegiatan assessment. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan bekal kepada 10 orang perwakilan ibu-ibu yang hadir agar lebih meningkatkan informasi tentang komunikasi dalam pengasuhan anak, pengungkapan HIV untuk para pengasuh dan orang tua, serta tentang pengasuhan anak yang disampaikan oleh tim PPM Ukala HIV dan Kesehatan Poltekesos Bandung. Kegiatan PPM Poltekesos Bandung ini bertempat di kantor LKS Yaisan Kesuma Bongas, Blok Pentil RT 06 RW 02 Desa Bongas, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indra Mayu pada Rabu 8 September 2021. Syarif Udin selaku Ketua LKS Yaisan Kesuma Bongas membuka secara resmi kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Poltekesos Bandung yang telah memberikan pendampingan dengan memberikan arahan-arahan informasi dan ilmunya kepada masyarakat Bongas. Kami dari Yaisan Kesuma Bongas, ini Pak Nono, ini Pak Sukim, saya Pak Sarif Udin, kami sudah menjalankan program Kesuma Bongas dalam rangka pendampingan kepada anak-anak maupun kepada orang tuanya. Nah, dalam hal ini Alhamdulillah kami bisa bekerjasama dengan Poltekesos Bandung dalam rangka pendampingan lebih lanjut kepada anak-anak dan orang tua yang hari ini sudah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu, ya dari mulai bulan Juni hingga sekarang. Kemarin di bulan Juni kami dari Yaisan Kesuma Bongas sudah bekerjasama dengan Poltekesos dan dari Poltekesos kami sudah mengadakan assessment dan hari ini barangkali sudah akan memulai program-program yang akan digulirkan dari Poltekesos Bandung dalam rangka pendampingan kepada keluarga-keluarga binaan daripada Yaisan Kesuma Bongas. Mudah-mudahan Poltekesos ini akan berkelanjutan dalam rangka pendampingan-pendampingan kepada orang tua dan bagaimana kepada anak-anaknya, bagaimana cara mengasuh, bagaimana berkomunikasi antara orang tua dan anak. Sehingga diharapkan ke depan Poltekesos akan tetap terus berlanjut untuk dalam rangka pendampingan-pendampingan ini. Sehingga nanti di keluarga, dalam keluarga-keluarga yang dalam tanah petik ada sedikit permasalahan, baik itu dalam masalah perekonomian dan sebagainya, itu nanti di dalam rangka pendampingan oleh Poltekesos akan memberikan sebuah arahan-arahan yang nantinya akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Barangkali itu saja yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sementara itu, Direktur Poltekesos Bandung, Marjuki, yang juga hadir dan memantau kegiatan ini, menyampaikan, ke depannya dengan adanya forum seperti ini, masyarakat mendapatkan penjelasan dan pemahaman tentang komunikasi dalam pengasuhan anak, pengungkapan HIV untuk para pengasuh dan orang tua, sehingga masyarakat dapat mempraktekan apa yang telah dipelajari. Melalui rekomendasi yang dihasilkan pada kegiatan ini, sebagai rencana agenda ke depan dalam mengembangkan program layanan melalui kolaborasi dengan LKS Yayasan Kesumabongas. Saya didampingi oleh Pak Saripudin dan Pak Jajet sebagai Kaprodi. Pak Saripudin dari Yayasan Kesumabongas, sengaja ke sini adalah untuk melihat kegiatan PPM yang memang Poltekesos Bandung ini memiliki kegiatan pengabdian masyarakat sebagai salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai Tridharma Perguruan Tinggi tentu ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu saya ke sini melihat tahapannya ini yang kedua. Karena tahapan pertama itu melakukan assessment, yang kedua sekarang ini intervensi, yang ketiga nanti evaluasi. Nah dalam kegiatan seperti ini saya berharap dosen-dosen yang memang melakukan kegiatan untuk pengabdian masyarakat ini bisa belajar di masyarakat dan juga saling belajar. Jadi mereka bisa jadi narasumber dosen dan dosen jadi narasumber mereka. Ini yang penting. Oleh karena itu dengan Yayasan seperti Bongas ini kami memang berterima kasih kepada sebetulnya telah memberikan ruang kepada dosen-dosen kami untuk bisa menerapkan teknologi pelayanan yang dipelajari di bangku kuliah. Begitupun dengan mahasiswanya harus masuk kepada masyarakat ini dan mereka harus mempraktekkan apa yang telah dipelajari, apa yang telah diikuti di perkuliahan, coba diterapkan di masyarakat. Jadi itu mungkin yang kedatangan kami ke sini dan mudah-mudahan kerjasama ini Pak Sarabudin bisa terus berlanjut untuk mengembangkan program-program yang nanti mungkin bukan hanya berkaitan dengan yang sekarang memang yang terpapar HIPH. Tapi mungkin ke depan Yayasan Bongas mempunyai target grup lainnya yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan Protekesos untuk dikerjasamakan untuk membina masyarakat juga. Sehingga bisa di sini bukan hanya satu masalah ini tapi mungkin juga ada masalah disabilitas, masalah lansia dan mungkin nanti yang lainnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kegiatan pengabdian masyarakat Politekasos Bandung di LKS Yayasan Kesumabongas ini memberikan materi-materi kepada orang tua yang anak-anaknya terpapar virus HIV. Di antaranya bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak, bagaimana memberikan pemahaman yang benar dan lengkap tentang HIV AIDS, dan bagaimana cara menyampaikannya kepada anak, serta bagaimana keluarga bisa secara terbuka menjelaskan status anaknya, bahwa anaknya telah terpapar HIV. Ada pun tim PPM Ukala HIV dan Kesehatan Politekasos Bandung yang memberikan materi, di antaranya Dr. Marjuki MSC, Mohamad Zainal Hakim PHD, Krishna Dewi MSI PHD, Dr. Aiharyani MPD, dan Arini Dwi Deswanti M. Kesos. Dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kami tim dosen dari Politekasos Bandung, khususnya dari unit kajian HIV dan kesehatan, melaksanakan kegiatan penguatan kepada para keluarga yang memberikan perawatan kepada anak-anak yang sudah terinfeksi HIV AIDS. Terkait dengan itu, isu yang kami angkat di sini adalah bagaimana supaya keluarga dalam hal ini orang tuanya itu bisa memberikan pengasuhan, bisa memberikan perawatan secara efektif kepada anggota keluarganya yang sudah terinfeksi HIV, baik itu anggota keluarganya yang masih anak-anak maupun sudah dewasa. Nah, di sini penting dilakukan pemahaman kepada pelak keluarga supaya mereka bisa memahami secara benar dan lengkap terkait dengan pengetahuan-pengetahuan tentang HIV AIDS itu sendiri. Kemudian, selain itu juga mereka harus diberikan pemahaman terkait dengan bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anaknya atau dengan anggota keluarganya yang sudah terinfeksi HIV. Nah, ketika keluarga itu sudah memahami tentang isu-isu HIV AIDS itu apa, gejala-gejala HIV itu apa, cara pencegahan, cara penularan, dan cara pengobatannya, kemudian juga keluarga sudah mampu untuk berkomunikasi secara efektif dengan anggota keluarganya, Nah, satu hal lagi yang harus dimiliki oleh para keluarga ini, orang tua ini adalah bagaimana supaya nanti ke depannya orang tua itu memberikan informasi terkait dengan status anak-anaknya. Bahwa anak-anaknya itu adalah sudah dalam kondisi sudah terpapar, sehingga nanti akan lebih secara efektif anak-anaknya diberikan penguatan, diberikan pemahaman, pendampingan, sehingga anak-anak mereka masih tetap memiliki kesempatan untuk bisa sekolah, kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, sampai bisa bekerja, berkeluarga, dan sebagainya. Jadi di sini intinya bagaimana keluarga itu bisa memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada anggota keluarganya, sehingga meskipun dengan kondisi mereka sudah terpapar, tetapi mereka masih memiliki kehidupan, sama dengan masyarakat pada umumnya, dan mereka punya semangat, punya motivasi untuk tetap melanjutkan kehidupannya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah di sini kami dari tim dosen akan memberikan penguatan-penguatan dari tiga aspek itu. Nah diharapkan dari kegiatan ini nanti mereka, setelah diberikan materi, mereka nanti akan merancang kegiatan untuk mempraktekan, mempraktekan apa yang sudah mereka dapatkan kepada keluarganya masing-masing. Jadi kita arahkan mereka supaya bisa mempraktekan materi-materi yang sudah kami sampaikan, dan nanti pada pertemuan selanjutnya itu akan ada pertemuan untuk membahas evaluasi, sejauh mana mereka bisa mempraktekan materi-materi tersebut kepada keluarganya. Dan nanti kita akan kembali memberikan penguatan kepada mereka, akan meningkatkan kapasitas kembali kepada mereka, supaya mereka bisa lebih efektif lagi kemampuan, keterampilannya dalam memberikan pengasuhan, perawatan kepada anggota keluarganya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sebagai anggota sekretas akademika dari sebuah perguruan tinggi, mempunyai kewajiban untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Nah tentu saja dalam melaksanakan tugas memberikan manfaat pada masyarakat yang disebut sebagai pengabdian kepada masyarakat ini, disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki dari lembaga perguruan tinggi itu, yang menghasilkan profesi pekerjaan sosial. Nah tentunya kegiatannya itu disesuaikan seperti itu. Nah sasaran dari pengabdian masyarakat kali ini adalah masyarakat yang mengalami masalah karena terpapar HIV. Apa yang bisa saya dan tim bagikan adalah tentu saja memberikan alternatif pemecahan masalah untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan terkait dengan sakit terpapar dari sakit HIV tadi. Di antaranya adalah bagaimana mengatasi kesulitan terkait dengan perlakuan masyarakat umum yang belum paham tentang penyakit HIV ini. Seperti misalnya ada perlakuan diskriminatif, kemudian bullying gitu ya, khususnya terhadap anak-anaknya. Nah ini bagaimana kita bisa membantu mereka untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Saya tim dari dosen kajian HIV dari Politeknat Sos Bandung pada hari ini sedang melakukan pengabdian masyarakat di Yayasan Kesumabongas. Pada kesempatan hari ini kami melakukan intervensi terkait dengan hasil assessment yang dilakukan pada bulan Juni. Kita telah melakukan assessment terhadap para pengasuh anak dengan HIV. Dan diketahui bahwa kendala yang dihadapi mereka dalam mengasuh anak adalah terkait dengan kemampuan mereka di dalam berkomunikasi, kemampuan mereka di dalam menyampaikan informasi terkait dengan statusnya, kemudian berkaitan dengan informasi tentang HIV dengan anak. Nah pada kesempatan intervensi ini, sesuai dengan kebutuhan hasil assessment tadi, kami dari tim melakukan edukasi pemberian informasi kepada para pengasuh anak HIV terkait dengan bagaimana menyederhanakan informasi tentang HIV terhadap anak, kemudian memberikan edukasi bagaimana berkomunikasi dengan anak, dan selanjutnya adalah memberikan informasi terkait dengan cara dan waktu yang tepat untuk menginformasikan status HIV-nya terhadap anak. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, para pengasuh anak dengan HIV ini memiliki kapasitas yang lebih baik, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran mereka, terhadap status anak dan bagaimana menyikapi status anak dalam merawat anak ke depannya. Nah terakhir nanti kami akan melakukan janji hati. Janji hati ini adalah akan membuat komitmen bersama, di mana materi-materi yang kita sampaikan itu akan mulai mereka praktekan, dan pada bulan depan kami akan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan apakah yang telah kami lakukan ini benar-benar bermanfaat atau tidak yang dirasakan oleh para pengasuh anak HIV ini. Dalam kegiatan PPM ini juga dibantu oleh mahasiswa, yang kebetulan praktek institusi di LKS Yayasan Kesumabongas, sehingga dengan adanya kegiatan ini, dapat belajar langsung dari para dosen dalam memberikan materi-materinya kepada masyarakat. Halo, nama saya Alan Hendra, saya adalah mahasiswa Politeknik Kejahatanan Sosial Bandung, semester 7, dan sekarang sedang melakukan praktikum di Yayasan Kesumabongas. Nah sekarang dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat dari dosen, saya juga sangat berterima kasih dan belajar untuk tim dari Politekasus Bandung. Karena apa? Karena untuk sangat bermanfaat bagi keluarga ataupun dari saya sendiri pribadi untuk melakukan praktikum. Dan saya sangat bangga menjadi mahasiswa Politeknik Kejahatanan Sosial Bandung, karena saya sendiri merasakan manfaatnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini, begitu senang mendapatkan materi dari para dosen. Dan bekal ilmu yang diterima sangat bermanfaat untuk keluarga, khususnya untuk kehidupan dan anaknya, menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ibu Akem, saya dari Desa Bongas, Marga Mulia. Saya diundang di acara YAKB untuk perkumpulan Politekasus Bandung. dan materi-materi yang diberikan itu sangat membantu dan memotivasi untuk ke depan untuk anak saya yang lebih baik, merencanakan ilmu-ilmu yang buat diterapkan untuk anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi, dari Bongas. Saya diundang ke Sumabongas, diundang dari proses Bandung. Saya sangat senang sekali memberi ketahuan, kasih pelajaran dari hak kasuh anak, perlindungan dan berkomunikasi, berkomunikasi, berkomunikasi tentang mengasuh anak. Saya berterima kasih banyak, sudah diundang, semoga selanjutnya lebih sukses lagi dan berbagi pengalaman bagi saya. Kami tim dosen unit layanan HIV dan kesehatan Poltegesos Bandung siap melakukan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV. Jauhi virusnya, dekati orangnya. Poltegesos, mantap, maju, terdepan, profesional. Sampai jumpa di video selanjutnya.